Intro Anda menyaksikan Breaking News Metro TV Pemisah terkait dengan pembebasan 10 warga negara Indonesia Yang ditawan oleh kelompok Abu Sayyaf dari Faksi Al-Habsi Misaya Dan mereka saat ini menurut keterangan dari Presiden Joko Widodo Yang menyampaikan konferensi pers beberapa saat yang lalu Telah perjalanan dari Filipina ke Jakarta Dan tadi Menteri Luar Negeri Retno Marsudi juga mengatakan Bahwa pembebasan ini melibatkan begitu banyak pihak di antara kedua negara Dan bahkan juga melibatkan tokoh-tokoh tempat untuk membebaskan Kesepuluh warga negara Indonesia tersebut Kami akan memutarkan video ketika 10 warga negara Indonesia ini Tiba di Sambuanga, Filipina Kita lihat bersama-sama Di video yang Metro TV dapatkan secara eksklusif ini pemirsa Kesepuluh warga negara Indonesia diterbangkan Dari Sulu ke Zambuanga dengan menggunakan helikopter Dan ada beberapa staff dari kedutaan Indonesia di Filipina Yang menyambut kedatangan kesepuluh warga negara Indonesia ini Kesepuluh warga negara Indonesia untuk kita ketahui bersama Diculik pada tanggal 26 Maret lalu Ada 10 orang yang diculik oleh kelompok Abu Sayyaf Dengan faksi bernama Al-Habsi Misaya Mereka adalah ABK kapal Takbud Brahma 12 Yang menarik kapal tongkang Anan 12 yang berisi 7.000 ton batu barat Seperti yang Anda bisa saksikan di layar Mereka diterbangkan dari rumah gubernur di Sulu Ke Sambuanga Filipina dengan menggunakan helikopter Dan di dalam helikopter ini pemirsa ada 10 warga negara Indonesia yang disandera Mereka di bandara ini atau di landasan helikopter ini Disambut oleh staff dari kedutaan Indonesia di Filipina Dan juga beberapa personil militer Filipina Dan Anda bisa saksikan bersama-sama proses penurunan mereka dari helikopter Sekali lagi mereka diterbangkan dari Sulu Tepatnya di rumah gubernur Sulu Dikarenakan informasi yang kami dapatkan Mereka semacam digrop Atau diantarkan ke depan rumah gubernur Sulu Oleh orang tidak dikenal Kemudian mereka diterbangkan ke Sambuanga Filipina Keterangan yang kami peroleh Kondisi dari kesepuluh warga negara Indonesia ini sehat Walaupun pasti tekanan sikis juga ada Mengingat mereka sudah lebih dari 30 hari Disandra oleh kelompok vaksi Abu Sayyaf ini Kita akan saksikan bagaimana ekspresi dari keluarga Salah satu korban penculikan yang ada di Makassar Anda bisa saksikan ekspresi mereka ketika menyaksikan tayangan ini di layar kaca Anda Gambar di sebelah kiri bawah adalah ekspresi kegembiraan Dari salah satu keluarga ABK yang diculik oleh Abu Sayyaf Di Makassar, Sulawesi Selatan Mereka masih menanti dan juga mencari Anggota keluarga Dari rombongan 10 orang ABK Yang berhasil diselamatkan tersebut Inilah wajah mereka, pemirsa Ke 10 warga negara Indonesia yang berhasil dibebaskan Dan menurut keterangan dari pemerintah Dari Presiden Jokowi Dodo Dari Menurutno Marsudi Mereka saat ini dalam perjalanan dari Filipina Untuk dibawa ke Jakarta Berdasarkan wawancara yang kami lakukan Dengan Tuan Habib Pengamati Rorisme dan Inggris JANUI Yang mengetahui proses negosiasi antara pemerintah Indonesia dengan Filipina Proses negosiasi berjalan dengan alat Dan juga melibatkan tokoh-tokoh masyarakat Dan juga tokoh-tokoh adat yang dihormati di Sulu Untuk membebaskan 10 warga negara Indonesia ini Saya akan mengajak Anda kembali untuk menyimak Pernyataan dari Presiden Joko Widodo Terkait dengan pembebasan 10 warga negara Indonesia ini Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Puji syukur Kedat Allah Bismillahirrahmanirrahmanirrahim Akhirnya 10 APK WNI Yang disandra oleh Kelompok bersenjata Sejak 26 Maret 2016 yang lalu Saat ini Telah dapat Dibibaskan Posisi Detik ini Akan diberangkatkan Dari Sambuanga Menuju ke Jakarta Dan diperkirakan nantinya Tengah malam akan Telah sampai di Jakarta 10 WNI Warga negara kita Tersebut Dalam keadaan baik Dan akan segera Dipulangkan ke Indonesia Dan Perlu saya sampaikan bahwa Banyak sekali Pihak Yang telah bekerjasama Dalam pembebasan 10 WNI ini Oleh karena itu Saya ingin mencampaikan Terima kasih dan penghargaan Kepada semua pihak Seluruh anak bangsa Yang telah membantu Proses Upaya Pembebasan ini Baik yang formal Maupun yang Informal Ucapan terima kasih Terutama juga Saya tujukan kepada Pemerintah Filipina Tanpa kerja yang baik Tanpa kerja sama yang baik Upaya pelotongan tersebut Tidak mungkin membuahkan Hasil Yang baik Dan saat ini Kita masih terus Bekerja keras Untuk pembebasan Empat ABK WNI yang lainnya Di samping Upaya pembebasan Sanderah Satu isu Yang lain Yang perlu mendapatkan Perhatian adalah Keamanan di Perarian perbatasan Dan wilayah Sekitarnya Oleh karena itu Akan diadakan Pertemuan Pada tanggal 5 Mei Ini Antara Indonesia Malaysia Filipina Yang akan bertemu adalah Menteri Luar Negeri Panglima TNI Menteri Luar Negeri Dari Dan Panglima Dari Malaysia Filipin Dan Indonesia Demikian yang bisa Saya sampaikan Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana yang sudah Disampaikan oleh Bapak Presiden tadi Bahwa Saat ini 10 APK WNI kita Sudah Berada di dalam Pesawat Di Airbus Sambuanga Dan siap Untuk diterbangkan Ke Jakarta Dan Bapak Presiden Sudah menyebutkan Bahwa upaya Pemerintahan ini Melibatkan Semua Atau banyak pihak Semua Anak bangsa Oleh karena itu Kita Sampaikan Bahwa Ini adalah Diplomasi total Yang tidak Saja Hanya Terfokus Pada Diplomasi Government to Government G2G Tetapi juga Melibatkan Jaringan-jaringan Informal Yang sejak Dari awal Kita sampaikan Kalau teman-teman Ingat Bahwa kita Sampaikan Semua komunikasi Semua jaringan Kita buka Semua opsi Kita buka Dengan Satu tujuan Yaitu Mengupayakan Keselamatan 10 WNI kita Dan syukur Alhamdulillah Bahwa upaya ini Sudah Berhasil Demikian Demikian Yang ingin Saya Tambahkan Kepada teman-teman Sekali lagi Terima kasih Atas doa Yang diberikan Oleh seluruh Bangsa Indonesia Terhadap Proses Yang Sudah Berjalan Lebih dari Satu bulan ini Terima kasih Boleh ada pertanyaan Boleh ada pertanyaan Ibu Boleh ada pertanyaan Ibu Baik terima kasih Rekan-rekan sekalian Kita ingat Apa yang disampaikan Oleh Bapak Presiden Bahwa Bapak Presiden Mengutamakan Keselamatan Para Sandra Ini adalah Kata kunci Kemudian Apa yang dikatakan Oleh Ibu Menlu Ini adalah Melaksanakan Diplomasi total Formal Dan informal Di dalamnya Ada TNI Maka TNI Melakukan Operasi-operasi Di bawah Koordinasi Kementerian Luar Negeri Yaitu Operasi Intelijen Ini yang bisa saya sampaikan Dan saya mohon doa Agar Tidak lama lagi Juga Yang empat Bisa Kita bebaskan Dengan selamat Kembali lagi Melakukan Diplomasi total Terima kasih Itu yang bisa saya sampaikan Boleh ada Ibu Bumain Lu Bumain Lu Sebentar Bu Pak 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 Ibu 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 Jakarta Dan diperkirakan Akan tiba di Jakarta Tengah Malam Nanti Tolong Ibu 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 Terima kasih. Dan Bapak Presiden sudah menyebutkan bahwa upaya pemerintahan ini melibatkan semua atau banyak pihak, semua anak bangsa. Oleh karena itu kita sampaikan bahwa ini adalah diplomasi total yang tidak saja hanya terfokus pada diplomasi government to government, G2G. Tetapi juga melibatkan jaringan-jaringan informal yang sejak dari awal kita sampaikan, kalau teman-teman ingat bahwa kita sampaikan semua komunikasi, semua jaringan kita buka. Semua opsi kita buka dengan satu tujuan, yaitu mengupayakan keselamatan 10 WNI kita. Dan syukur Alhamdulillah bahwa upaya ini sudah berhasil. Demikian yang ingin saya tambahkan kepada teman-teman. Sekali lagi terima kasih atas doa yang diberikan oleh seluruh bangsa Indonesia terhadap proses yang sudah berjalan lebih dari satu bulan ini. Terima kasih. Ibu boleh ada pertanyaan Ibu? Boleh ada pertanyaan Ibu? Ibu? Boleh ada pertanyaan Ibu? Ibu? Bapak Ibu? Baik, terima kasih. Rekan-rekan sekalian, kita ingat apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden. Bahwa Bapak Presiden mengutamakan keselamatan para Sandra. Ini adalah kata kunci. Kemudian apa yang dikatakan oleh Ibu Menlu, ini adalah melaksanakan diplomasi total. Formal dan informal. Di dalamnya ada TNI. Anda menyaksikan Breaking News Metro TV, pemisah terkait dengan pembebasan 10 warga negara Indonesia yang ditawan oleh kelompok Abu Sayyaf dari Faksi Al-Habsi Misaya. Dan mereka saat ini menurut keterangan dari Presiden Joko Widodo yang menyampaikan konferensi pers beberapa saat yang lalu, telah perjalanan dari Filipina ke Jakarta. Dan tadi Menteri Luar Negeri Retno Marsudi juga mengatakan bahwa pembebasan ini melibatkan begitu banyak pihak di antara kedua negara dan bahkan juga melibatkan tokoh-tokoh setempat untuk membebaskan ke 10 warga negara Indonesia tersebut. Kami akan memutarkan video ketika 10 warga negara Indonesia ini tiba di Sambuanga, Filipina. Kita lihat bersama-sama. Di video yang Metro TV dapatkan secara eksklusif ini, pemirsa, ke 10 warga negara Indonesia diterbangkan dari Sulu ke Sambuanga dengan menggunakan helikopter. Dan ada beberapa staf dari Kedutaan Indonesia di Filipina yang menyambut kedatangan ke 10 warga negara Indonesia ini. Kesepuluh warga negara Indonesia untuk kita ketahui bersama diculik pada tanggal 26 Maret lalu. Ada 10 orang yang diculik oleh kelompok Abu Sayyaf dengan faksi bernama Al-Habsi Misaya. Mereka adalah ABK kapal Takbud Brahma 12 yang menarik kapal tongkang Anan 12 yang berisi 7.000 ton batu barat. Pulangkan ke Indonesia. Dan perlu saya sampaikan bahwa banyak sekali pihak yang telah bekerja sama dalam pembebasan 10 WNI ini. Oleh karena itu, saya ingin mencampaikan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak seluruh anak bangsa yang telah membantu proses upaya pembebasan ini. Baik yang formal maupun yang informal. Ucapan terima kasih, terutama juga saya tujukan kepada pemerintah Filipina. Tanpa kerja yang baik, tanpa kerja sama yang baik, upaya perusahaan tersebut tidak mungkin membuahkan hasil yang baik. Dan saat ini, kita masih terus bekerja keras untuk pembebasan empat ABK WNI yang lainnya. Di samping upaya pembebasan kandera, satu isu yang lain yang perlu mendapatkan perhatian adalah keamanan di perarian perbatasan dan wilayah sekitarnya. Oleh karena itu, akan diadakan pertemuan pada tanggal 5 Mei ini antara Indonesia, Malaysia, Filipina. yang akan bertemu adalah Menteri Luar Negeri, Panglima TNI, Menteri Luar Negeri dan Panglima dari Malaysia, Filipina, dan Indonesia. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati. Selamat menikmati. informasi yang akan didapatkan, mereka semacam di-drop atau diantarkan ke depan rumah Gubernur Sulu oleh orang tidak dikenal, kemudian mereka diterbangkan ke Zambuanga, Filipina. Keterangan yang kami peroleh, kondisi dari kesepuluh warga negara Indonesia ini sehat, walaupun pasti tekanan sikis juga ada. Mengingat mereka sudah lebih dari 30 hari disandra oleh kelompok vaksi Abu Sayyad ini. Kita akan saksikan bagaimana ekspresi dari keluarga salah satu korban penculikan yang ada di Makassar. Anda bisa saksikan ekspresi mereka ketika menyaksikan tayangan ini di layar kaca Anda. Gambar di sebelah kiri bawah adalah ekspresi kegembiraan dari salah satu keluarga ABK yang diculik oleh Abu Sayyad di Makassar, Sulawesi Selatan. Mereka masih menanti dan juga mencari anggota keluarga dari rombongan 10 orang ABK yang berhasil diselamatkan tersebut. Inilah wajah mereka, pemirsa, kesepuluh warga negara Indonesia yang berhasil dibebaskan. Dan menurut keterangan dari pemerintah, dari Presiden Joko Widodo, dari Menurut Nomar Sudi, mereka saat ini dalam perjalanan dari Filipina untuk dibawa ke Jakarta. Berdasarkan wawancara yang kami lakukan dengan Tuan Habib, pengamat terorisme dan indelijian UI yang mengetahui proses negosiasi antara pemerintah Indonesia dengan Filipina, proses negosiasi berjalan dengan alat dan juga melibatkan tokoh-tokoh masyarakat dan juga tokoh-tokoh adat yang dihormati di Sulu untuk membebaskan kesepuluh warga negara Indonesia ini. Saya akan mengajak Anda kembali untuk menyimak pernyataan dari Presiden Joko Widodo terkait dengan pembebasan 10 warga negara Indonesia ini. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, akhirnya 10 APK WNI yang disandra oleh kelompok bersenjata sejak 26 Maret 2016 yang lalu saat ini telah dapat dibebaskan. Dan posisi detik ini akan diberangkatkan dari Sambuanga menuju ke Jakarta dan diperkirakan nantinya tengah malam akan telah sampai di Jakarta. Nah, 10 APK WNI warga negara kita tersebut dalam keadaan baik dan akan segera diperkirakan.